Pemirsa acara Desak Anis di Istana Basa Pagaruyung, Sumatera Barat mendadak izinnya dibatalkan satu hari sebelum pelaksanaan acara. Anis Baswedan menilai kejadian yang berulang itu merupakan bagian dari perjuangan. Acara Desak Anis yang sedianya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, akhirnya dipindah ke lapangan Cinduamato. Calon Presiden nomor urut satu itu mengakui hal itu bukanlah hal baru dan sudah sering terjadi. Alih-alih mengeluh, Anis lebih berfokus untuk menghadapi tantangan tersebut karena hal ini merupakan bagian dari perjuangan. Kami sering sekali mengalami harus pindah lokasi, mendadak izin dibatalkan, Lalu kita sudah merencanakan, mendadak harus diubah. Ini bagian dari perjuangan. Sesulit-sulitnya yang kami hadapi, masih jauh lebih sulit rumah tangga kita dalam membiayai kehidupannya. Seberat-beratnya perjuangan yang kita harus lewati, masih lebih berat perjuangan keluarga untuk bisa memastikan anaknya sekolah, memastikan kebutuhannya terpenuhi. Jadi bila ini adalah bagian dari perjuangan, kita jalani, kita hadapi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!